Dan pemirsa untuk membahas lebih lanjut mengenai dampak pengetatan terkendali dalam pencegahan COVID-19 jelan Natal dan Tahun Baru khususnya bagi industri pariwisata. Kita sudah tersambung dengan Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO. Selamat sore Pak Sutrisno, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Sutrisno, tanggapan Anda sendiri terkait dengan menggunakan ataupun melakukan tes sebelum berpergian, seperti apa Pak? Pertama kita memahami kebijakan pemerintah itu, karena memang itu adalah cara untuk bisa mengendalikan pandemi lebih baik. Dan tentu kita mendukung mengenai upaya-upaya itu. Ini saja yang memang menjadi sedikit ganjalan dari teman-teman itu adalah waktu yang mendadak, waktu yang tiba-tiba. Jadi baru kemarin misalnya terus berlaku besok kan tanggal 18 sudah mulai berlaku. Sehingga sebenarnya banyak perencanaan yang sudah dilakukan, termasuk misalnya pembelian tiket tadi, yang kemudian banyak yang dibatalkan, ada 317 miliar tiket kurang lebih menurut PARI, dan itu dari 133 ribu orang. 133 ribu orang, dari sejumlah itu. Ini saya kira penting sekali untuk diperhatikan, karena tentu sektor pariwisata, hotel, dan tempat-tempat itu sudah mempersiapkan diri untuk itu. Sementara kita tahu sektor pariwisata, hotel, dan restoran merupakan sektor yang paling dulu kena, dan diperkirakan nanti paling lama untuk recovery-nya. Pak Sutriso, ini terkait dengan kebijakan ini, apakah memang sebenarnya pemerintah pernah meminta saran kepada para pelaku usaha, tentunya dari sektor pariwisata sendiri, terkait dengan kebijakan ini sebelumnya? Ya, saya kira, biasanya saya selalu kita diajak bicara ya, paling tidak diberitahu dari awal gitu. Memang yang ini kemarin kelihatannya agak mendadak gitu ya, sehingga belum sempat dilakukan pembahasan yang lebih dalam. Sebenarnya kalau sebaiknya memang kita selalu mengharapkan adanya kebijakan itu diberitahu lebih dahulu ya, supaya kita bisa waktu untuk sosialisasi dan kita punya waktu untuk menjelaskan kepada teman-teman para pelaku usaha, sehingga mereka tidak terkaget-kaget dan jangan sampai juga sudah ada perencanaan, yang tentu sudah ada kos yang dikeluarkan juga. Nah, yang seperti itu ada beban, biaya yang ditanggung ke teman-teman gitu ya. Dan perlu diingat juga bagi daerah-daerah lain, untuk tes antigen, itu kan nggak selamanya di tempat itu ada gitu ya. Sementara tiba-tiba kemudian harus terbang dengan persyaratan itu. Nah, ini kan nggak semua daerah sama kayak Jakarta, gimana tes itu sudah dilakukan. Baik. Pak Sustri, tadi Anda sempat mengatakan bahwa ini terbilang mendadak, ini memang kalau memang kebijak ini terbilang mendadak, kita ingat pada saat di awal PSBB banyak yang mengingatkan terkait dengan tariklah rem darurat, jangan rem mendadak bisa dibilang seperti itu. Kalau Anda melihat bahwa ini berarti termasuk rem mendadak ya? Ya, istilahnya saya tidak tahu mendadak apa darurat gitu ya. Tapi yang jelas memang sebaiknya ada proses di mana teman-teman pelaku usaha itu bisa mempersiapkan diri gitu. Itulah yang diharapkan ya. Pak Sustri, ini kalau kita lihat, kemarin di kegiatan ekonomi atau perekonomian sudah mulai mengelihat, sudah ada pergerakan pada kuartal ketiga, dan kita harapkan sebenarnya di kuartal keempat pun semakin membaik tadi dengan adanya libur dan seperti itu. Nah, tapi dengan adanya pengetatan seperti ini, bagaimana tentunya dampaknya ke progres pemulihan ekonomi? Untuk dampaknya pasti ada ya, dan itu mungkin nyata ya. Tapi bagaimanapun juga, kondisi ekonomi kita ini kan sudah mulai membaik ya, sejak perikulan ketiga dengan tadinya minus 5,23 kalau tidak salah ya. Kemudian menjadi minus 3,49 pada kuartal ketiga, tadi kedua ya, ketiga 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 5,9. Dan keempat ini diharapkan bisa lebih, kalau bisa paling tidak 0 gitu ya, tapi kalau tidak minusnya akan berkurang ya, Karena pada kuartal keempat itu kan pemerintah juga harus segera disperse, membelanjakan APPE-nya di akhir tahun, dan kemudian juga stimulus-stimulus juga harus segera direalisasikan. Sehingga sebenarnya daya beli itu akan lebih meningkat. Kan daya beli itu ada dari pemerintah, ada juga dari masyarakat, dari rumah tangga. Nah sekarang yang terhampat ini adalah yang dari rumah tangga. Karena yang dari pemerintah kan bagaimanapun sekaligus belanja, kan rumah tangga ini terhampat sedikit karena tadi yang seharusnya dia bisa belanja, gitu ya. Tapi sekarang menjadi sulit. Nah yang saya ingin sampaikan sebenarnya pembatasan ataupun pengendalian itu kan jangan pukul rata. Jangan pakai konsep one size fit for all, gitu. Karena masing-masing itu punya karakter berbeda. Misalnya kalau kita bicara hotel, bicara retail di mal, gitu ya. Itu kan hotel itu sekarang paling sedikit okupensinya. Ya kan? Sehingga di sana itu kan kerumunan juga mungkin tidak ada. Dan di hotel itu orang yang datang ke situ adalah orang-orang yang memang mempunyai kisah doran yang lebih tinggi. Mempunyai mereka lebih, pendudukannya lebih tinggi, ya. Sebenarnya hotel, mall itu bukan kluster yang merah atau yang hitam, gitu. Nah sehingga itu juga harus diperhatikan, diperhitungkan. Beda dengan tempat-tempat yang memang kerumunan itu tidak terkendali, ya. Di luarannya tidak terkendali. Nah kita tidak menyalahkan itu karena memang masyarakat lapisan balok juga harus makan, harus hidup. Tetapi di sana memang keterlipatan pemerintah harus lebih dalam untuk mengendalikan agar protokol kesehatan itu bisa diterapkan dengan baik, gitu. Sebenarnya kalau orang mempunyai menerapkan protokol kesehatan dengan baik, katakan dia semua pakai masker, zakat, cahat, cuci tangan, dan pakai face shield, begitu ya. Itu juga dampaknya signifikan untuk mengendalikan virus itu. Kalau saya lihat, misalnya di, saya pernah jalan-jalan ke pasar yang saya tidak sebut, tapi di Jakarta Pusat itu, nah itu memang terlihat bahwa di sana begitu banyak kerumunan, ya, dijualan, segala macam, dan tidak pakai masker. Nah yang demikian saya kira sosialisasi dan pengendalian perlu dilakukan, ya, dengan seksama, ya. Karena itu tidak bisa buku rata semua tempat kemudian, apa, dikenalkan pelaturan yang ketat seperti itu. Oke, baik. Terakhir Pak Sutrisno, ini kalau kita lihat terkait dengan penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi, kan ini sebenarnya harus berjalan seretak seirama, itu yang diharapkan oleh Presiden sebenarnya. Tapi nampaknya ini masih panjang. Bagaimana saran dari Anda kepada pemerintah agar pengambilan kebijakan-kebijakan selanjutnya nanti bisa saling beriringan antara kesehatan dan juga perekonomian? Ya, saya juga heran, ya, uniklah, Indonesia ini, oke, saya gak Indonesia dulu, saya bicara dari negara-negara lain secara global, ya, itu sudah mengalami, sekarang malah third wave, sudah masuk ke gelombang ketiga, ya. Gelombang pertama selesai kayak di Singapura, Malaysia, itu benar masuk ke gelombang kedua, ya, kan, di Jepang sekarang sudah masuk ke gelombang tiga. Bahkan di Thailand itu sudah ke gelombang satu, kemudian datar. Kelombang duanya tidak ada, gitu. Tapi Indonesia ini dari awal sampai sekarang masih ke gelombang satu. Angkanya masih gagah berani untuk naik terus, gitu. Nah, tetapi yang anehnya juga dalam kondisi seperti ini, ternyata ekonomi kita gak jelek-jelek banget, gitu. Dibandingkan yang lain, kita masih lumayan, masih bagus. Jadi kalau nanti misalnya ada pengendalian, ada penurunan COVID itu secara signifikan, sebenarnya ekonomi kita juga akan bisa lebih bagus, ya. Kenapa? Karena misalnya, walaupun tidak terkait ya, pasar modal kita juga kemarin tumbuh tinggi. Walaupun pasar modal ini tidak mencerminkan kondisi real, gitu ya. Nah, karena itulah saya kira kalau masalah kesehatan ini ditangani dengan sebaik-baiknya, apalagi sudah ada vaksin, gitu, saya berharap bahwa proses kebangkitan dan pemulihan ekonomi itu bisa berjalan lebih baik, gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sutrisno telah bergabung bersama kami, Pemirsa Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO, telah bergabung bersama kami dalam Prime Time.